Terima kasih. 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 Pimpinan Yayasan Rumah Yatim Arohima, Abu Rhoi Rho Indramayu. Dan beserta jajarannya. Juga di sini ada sobat saya sebenarnya. Mas atau Bang ya. Bang Faro ya. Start Advisor Romadon. Assalamualaikum. Sehat, sehat. Waalaikumsalam. Siap. Iya. Sudah lama nggak ketemu ya. Jadi kemarin dihubungi dan mudah-mudahan jadi jalan selaturah ini gitu. Dan juga teman-teman semuanya. Tadi Ustadz Mustafid. Dan juga Ustadz-Ustadz lainnya. Juga para peserta webinar kali ini. Barangkali di sini saya izin share screen ya. Oke. Baik. Kita coba share screen. Oke. Apa kan berlalu di layar? Terlihat, Ustadz. Masih loading ya. Baik. Kalau sudah muncul di layar boleh kabari. Atau masih hitam layarnya? Sudah terlihat, Ustadz. Sudah ya. Jadi kalau di tema memang orang tua sebagai konselor ya. Bagaimana mendidik anak remaja di era sekarang. Dan memang saya coba kasih tagline bahwasannya orang tua di hidaman bagi anak remajanya. Karena saingannya berat Bapak Ibu, teman-teman semua gitu. Saingan orang tua sekarang, anak remajanya sukanya sama BTS, sukanya sama anime, sukanya sama hal-hal yang sifatnya hiburan. Ataupun tokoh-tokoh lain yang mungkin itu bisa jadi melenceng ataupun jauh dari ajaran Islam ya. Seperti itu. Nah, saya ingin memulai sesi kali ini dengan sebuah games. Jadi, ada sebuah gambar nih ya. Ceritanya teman-teman di sini semuanya jadi sutradara. Gambar ini menunjukkan satu bagian trailer film. Nah, pertanyaannya atau challenge-nya buat para peserta webinar dan teman-teman semuanya. Kira-kira kalau teman-teman jadi sutradara, akan diberi judul apa film ini? Boleh tulis di kolom komentar atau boleh langsung juga. Gak apa-apa, langsung voice ya. Kira-kira kalau misalnya teman-teman di sini jadi sutradara ya. Dan ini ada satu gambar dari sequel film trailernya. Kira-kira akan diberi judul apa? Boleh tulis di kolom chat atau di... Langsung juga gak apa-apa. Kalau langsung bicara gak apa-apa. Gak apa-apa, ini tidak ada yang salah satu, ada yang benar ya. Tapi sebenarnya ada yang benar sih ya. Cuman ini saya coba intermezzo dulu aja. Kira-kira kalau misalnya teman-teman di sini jadi sutradara dari sebuah film, kira-kira akan memberikan judulnya apa nih film ini gitu. Dari ini gambarnya udah jelas ya. Ada... Perempuan ya, sudah paru bayar gitu. Nah, silahkan boleh dikasih atau boleh langsung aja. Mohon mic juga gak apa-apa. Atau misalnya dari... Teman-teman mau kasih judul film atau apa. Boleh tulis di kolom chat. Eh, suara saya terdengar ini. Khawatir tidak terdengar. Tidak terdengar, Kang. Terdengar. Tadi sempat ini ya, apa namanya. Dibilang sinyal kayaknya. Oh ya, baik. Hilang ya? Jadi intinya, kalau teman-teman ya, kira-kira kalau jadi sutradara, di sini ada satu gambar. Mau kasih judul apa filmnya. Ini bagian kecil. Nah, kira-kira mau dikasih judul apa filmnya nih. Dari gambar ini. Mau dikasih judul film apa, kira-kira. Boleh tulis di kolom chat atau langsung juga gak apa-apa. Ini sudah ada... Ini ada tali gitu, setas tali. Kira-kira mau dikasih judul apa nih? Judul filmnya apa, kira-kira. Boleh satu orang yang menjawab, boleh. 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 Halo. Assalamualaikum. Maaf ya, aduh. Jadi, tadi ada sedikit teknis. Baik. Jadi, tadi udah ada jam nih ya. Wah, Pak Faro nih. Sampai sini hidupku, katanya ya. Terus, Ustadz Mustafid. Tak ada perhatian dari sang anak. Oke. Vivid, apakah hidupku akan berakhir di sini? Ini sampai sini kayaknya filmnya sedih semua ya. Jadi, tiga judul lah. Sampai sini hidupku, tak ada perhatian dari sang anak. Apakah hidupku akan berakhir di sini? Oke. Sepertinya bisa jadi ya. Oke. Baik. Langsung saja ya. Oke. Ada lagi nih terakhir. Jalan singkat hidup yang panjang. Masya Allah. Jadi, ternyata ada sebuah fakta, Bapak Ibu ya. Jadi, sebenarnya kalau jadi setradara itu kan harus menyeluruh ya. Ternyata jika di... Zoom itu ini gambar yang ini ternyata ya. Tadi Ibu-Ibu lagi naik mobil, mau ke pasar gitu. Terus kan biasanya kalau di truk-truk gitu suka ada gantungan buat tangan gitu ya. Jadi, sebenarnya judul yang tepat sebenarnya ya bisa jadi. Tapi ini apa sebagian filmnya saja. Tapi gambar ini menggambarkan bahwa terkadang kita kan tadi di jebak sama satu framing ya. Bahwa ini ada nenek-nenek terus ada gantung, ada gantungan gitu. dan di bawahnya dituliskan nenek putus asa tanda-tanya dan seolah-olah jadi bikin framing bahwa ini ada nenek mau bunuh diri gitu ya. Sementara pada kenyataannya ini ada apa ya gambar yang jelas nyata bahwa ini nenek-nenek sedang bersama dengan ya. Ya, jadi tadi SOS-nya terdengar. kalau sekarang masih putus-putus nggak suaranya? Udah bagus. Baik. Nah, jadi sebenarnya satu hal tadi menggambarkan bahwa kita sedang hidup di era di mana banyak sekali kebimbangan ya. Kebingungan termasuk juga sebagai orang tua. ini ada sebuah bar ya yang saya coba tanya sama teman-teman di sini kira-kira ini salah siapa? Ini ada anak SD lagi main ke warnet di jam sekolah. Nah, pertanyaan saya sederhana sekali kira-kira ini salahnya siapa? Anak bisa ke warnet gitu ya di jam sekolah pakai seragam main game online gitu. Kira-kira salah siapa nih? Wah, Pak Farouk orang tuanya bahasa lingkungannya Ustadz. lingkungan orang tua ya Bumarina ya lingkungan gurunya insya Allah jadi sebenarnya ini yang salah orang tuanya lingkungan atau gurunya atau ada menyalahkan siapa lagi? Mungkin menyalahkan penjaga warnetnya gitu ya penjaga warnetnya tidak jadi penjaga warnetnya tidak apa ya komitmen dalam arti membolehkan anak sekolah untuk main warnet di jam sekolah nah ngomongin salah siapa? gurunya karena masih pakai seragam sekolah oke gurunya ya oke Ustadz Ali salah saya tidak mengedukasikan ke anak-anak nah oke menarik ya ini menyalahkan diri sendiri berarti mungkin lebih kepada sadaran diri gak apa-apa ya nah oke Vivid semua berpengaruh betul sekali jadi memang terkadang dalam satu permasalahan anak remaja itu kita wah ini orang tuanya kemana ini kemana nih gurunya ini kemana misalnya lingkungannya gimana nih dan seterusnya artinya jika kita masih punya mindset bahwa mendidik anak remaja itu soal salah siapa atau fokus kepada salah satu objek atau salah satu subjek maaf yang ada salah gurunya salah orang tuanya maka tidak akan terciptanya perubahan yang signifikan dari remaja itu sendiri karena kan remaja itu hidup di berbagai posisi ya maksudnya udah punya lingkungan pergaulan udah punya pertemanan di sekolah guru di sekolah yang mungkin lebih variatif ya kan udah SMP SMA terus belum lagi di rumah yang dimana mungkin waktunya tidak selama dia masih kecil jadi semuanya berpengaruh sekali tapi kalau bicara salah siapa semuanya punya peranan ada juga mungkin punya salah gurunya salah juga enggak ngecek ke anaknya ini kok anak bisa bebas gitu pulang enggak izin dulu terus orang tuanya mungkin memberi memberi bekal banyak uangnya atau mungkin penjaga warna juga tidak komitmen dan lingkungannya juga tidak mengingatkan baik nah dari sana kita mengingat bahwa sekarang muncul satu kondisi sebenarnya ini potensi baik ya kalau saya sih melihat anak-anak remaja sekarang tidak lantas kayak wah anak remaja sekarang tuh miris ya dan seterusnya tapi justru ada potensi baik yang harus kita gaungkan dan kita coba kembangkan nah ini ada tiga hal yang sebenarnya jadi ciri utama anak remaja era sekarang pertama rasa ingin tahu rasa ingin tahu ini jadi pemicu kan sebenarnya ya kalau lihat anak remaja sekarang yang baru SMP dia udah mulai ngerokok sebenarnya pasti awal mulanya rasa ingin tahu dulu jadi oh iya saya ingin tahu rasanya ngerokok itu gimana anak-anak mulai misalnya anak SMA mulai minum minuman keras itu awalnya karena ingin tahu dulu atau anak mencoba belajar bahasa Inggris itu karena ingin tahu atau belajar coding ya programming karena ingin tahu gimana rasanya jadi programming jadi anak rasa ingin tahu ini bisa berdampak baik bisa berdampak buruk juga sebenarnya nah di samping itu rasa ingin tahunya udah ada muncul ya di masa remaja ada fase menarik jadi sedang ada fase dimana anak ini perlu dalam arti perlu berteman dengan orang-orang yang sefrekuensi akhirnya mencari pergaulan tak itu di sosial media tak itu di sekolah ataupun di luar sekolah nah dari sini kita bisa lihat juga nih dari mulai rasa ingin tahu yang tinggi muncul satu sirkel akhirnya pemikiran dia semakin dikuatkan karena ketemu sama yang sefrekuensi contoh rasa ingin tahu misalnya rasa ingin tahu anak remajanya adalah saya ingin tahu rasanya apa ya bermain di mal itu seperti apa sih akhirnya ketika SMP dia kumpul sama teman-teman suka ke mal gitu makinlah itu jadi ya terus ke mal dan seterusnya akhirnya setelah itu terbentuk pergaulannya udah terbentuk nah ini yang yang jadi tantangan kita sekarang pola pikir kritis anak sekarang itu jago Bapak Ibu jago untuk membalikan argumen atau melawan kayak kita misalnya ngasih peringatan contoh misalnya gini nak rambut kamu sudah panjang sudah saatnya dicukur lalu bertanya balik pak kenapa sih sekolah itu harus panjang harus gak boleh panjang rambutnya harus rapi kan saya juga ini rapi pak jadi mendebat kita seolah-olah memang apa yang dia sampaikan benar sesuai dengan perbandingan sekolah yang ada gitu nah ini juga jadi tantangan buat kita dimana anak sekarang itu sebenarnya pinter tapi kadang gak terarah gitu jadi harus kita coba arahin disamping itu ada data yang menarik ini ada dua data perbandingan di 2021 dan 2022 ini pas covid dan pasca covid ya sebenarnya pas covid itu angka mental emotional disorder atau kecemasan cukup tinggi ketika anak remaja ini naik setelah pandemi makanya jangan heran kalau bapak ibu punya anak atau sedang mengajar anak sekolah ada perbedaan yang signifikan ketika di rumah dan di sekolah jadi misalnya di rumahnya biasanya nurut di sekolah tiba-tiba enggak nah karena anak itu punya kalau dalam ilmu psikologi ada istilahnya tipe mask ya dari Gustav Jung gitu jadi dimana setiap itu punya topeng jadi topeng di rumah sama topeng di sekolah itu nunjukin hal yang berbeda tapi yang lebih menakutkannya adalah ketika anak tidak bisa mengeluarkan dua hal itu dengan baik gitu ya jadi itu bisa kita coba gali nah ini dua data perbandingan ya ternyata meningkat pada saat pasca pandemi nah mungkin kalau dilihat ya kita mendengar angka kriminalitas jadi semakin meningkat justru pasca pandemi gitu ya khususnya buat anak sekolahan kemarin saya dengar info anak SMP bacok temannya gara-gara ngebully gitu ya bacok temannya terus ada juga yang sampai di smackdown gitu ada juga yang sampai dipukul secara bersamaan artinya ada kecemasan yang luar biasa dari anak itu sendiri dan harus kita coba tangani nah dari situ kita juga akhirnya flashback nih ke pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar nah saya mengutip satu statement dari Robert Harlock gitu ya yang menyatakan bahwa fase remaja itu fase roller coaster gitu jadi naik turun mungkin kita juga pernah remaja ya gitu gimana ketika remaja itu wah gitu pas lagi suka misalnya suka main bola terus gitu ya sampai capek atau mungkin suka lagi suka sama lawan jenis wah misalnya gejolaknya luar biasa disitu dikatakan roller coaster karena naik turunnya itu sangat-sangat terasa dan gejolak emosinya pengamilan keputusan yang tidak matangnya itu pun terlihat sekali gitu nah kita kalau misalnya lihat anak-anak remaja sekarang kenapa adanya dekadensi moral atau mungkin bisa disebut kemunduran ya kayak anak-anak adabnya berkurang gitu ya kayak dulu sama guru sopan sekarang udah marah ngelawan gitu ya kemudian sama orang tua dulu hormat sekarang sudah sudah kayak sudah kadang menganggap seperti teman tapi temannya tuh kayak gak gak ada adabnya gitu ya kayak hubungan yang sebenarnya harus kita batasi ya jadi kadang ada istilah kan ya kita harus menjadi teman bagi anak kita tapi satu sisi ada saatnya kita harus menjaga marwah sebagai orang tua kayak gitu nah jadi kalau kita telisik nah tadi seperti hal yang tadi rasa ingin tahu itu ternyata muncul ya di masa remaja dan ini jadi potensi baik ataupun buruk nah setelah rasa ingin tahu muncul nah kan misalnya contoh gini anak-anak yang taruh lah misalnya minuman keras ya kan mereka saya yakin saya yakin betul rata-rata itu diajak sama temannya atau melihat role model entah itu orang tuanya entah itu misalnya temannya nah ketika dia lihat dia itu pingin sebenarnya nyobain karena ingin tahu tapi takut dihukum gitu jadi aduh takut kalau saya nanti ketahuan dihukum nah makanya karena takut ketahuan makanya cari cara biar gak ketahuan makanya kenapa banyak anak-anak sekarang kalau minuman-minuman keras tuh nyumput gitu ya di satu beskai mana ya minum aja ya pas minum ketagihan gitu wah ternyata enak ya minuman keras tuh nah dari ketagihan itu muncul rebellion atau kayak ngerasa bahwa oh saya tuh udah bisa nentang orang lain saya berani buat langgar aturan dan seterusnya jadi sebenarnya disini nih pusatnya dirasa ingin tahu sebenarnya ketika rasa ingin tahunya kita pegang kayak misalnya dia ingin nyoba minuman keras kita diskusi sama anaknya pertama kita tanya dulu sumbernya dari mana kedua kita harus memang harus lagi-lagi harus jelasin gitu apa dampak buruknya dan secara Islam jelas gitu bahwa homer itu dilarang bahkan diharamkan gitu ya jadi berikan edukasi yang justru menyentuh hati gimana caranya mengedukasi menyentuh hati satu tidak menjudge gitu ya tidak menjudge bahwa anak ini akan membuk tapi bangun komunikasi yang natural bahwa edukasinya itu menyentuh ke hati dengan cara kita berdialog banyak bertanya dan kita banyak memahami kondisi mereka jadi itu jadi salah satu tantangan kita nah kalau misalnya langkah ini udah kita fahami gitu ya apalagi kalau udah rebellion itu agak sulit maka kalau lihat ya misalnya ada di sekolah ada anak remaja yang udah rebellion itu berani tentang aturan sekolah aturan madrasah aturan pesantren terus berani untuk menentang atau bikin siasat supaya ada problem yang dimunculkan dari anak-anak atau dari santri jadi ini menarik sekali buat kita bahas seperti itu nah ada fakta menarik Bapak Ibu dan teman-teman semua jadi Indonesia ini adalah negara ketiga fatherless country di dunia fatherless country itu sebenarnya bukan tanpa ayah ya tapi kurangnya peran ayah bukan berarti secara fisik aja gitu bukan secara misalnya kayak ayah kebanyakan kerja jadi kurang waktu sama anak sebenarnya bukan itu saja tapi fatherless country ini menandakan bahwa peran ayah secara psikologis juga itu dirasa kurang contohnya mungkin dari segi pembagian peranan ayah dan ibu misalnya ya ayah bekerja saja ibu yang mengurus anak pokoknya semua urusan anak ibu yang atur pokoknya ayah hanya mau ngasih nafkah saja sedangkan anak itu butuh kayak dukungan psikologis kayak curhat misalnya nanya kira-kira hari ini apa makan apa hari ini belajar apa itu perlu anak-anak senang kalau ditanya seperti itu apalagi di masa remaja yang lagi fase-fasenya itu egocentrisnya lagi tinggi nah ini jadi penting banget buat kita untuk disadari dan difahami ya selain itu juga sebenarnya untuk masalah ini juga jadi tantangan karena sekarang kalau ikut misalnya sesi webinar kayak gini rata-rata pasti kebanyakan ibu-ibu gitu ya atau ibu jarang laki-laki nah ini laki-laki saya lihat ada 1,2,3,4,5 gitu ya jadi kan perbandingannya selamat menikmati selamat menikmati ustadznya ini ustadznya kemana ustadznya keluar ya iya ustadznya keluar kayaknya berarti kayaknya gak ada koneksi jadinya keluar sinyal mungkin oh itu ustadznya halo masya Allah mohon maaf terpental lagi ya mudah-mudahan ini jaringannya sudah membaik suara saya cukup terdengar lagi cukup sangat jelas susah tadi sampai ini ya warna warna bagaimana ya atau sampai father's country fatherless country fatherless country oke saya coba remander lagi sebentar ya jadi tadi saya coba apa ya simpulkan kalau kita ini memang masih kurang ya peran ayahnya gitu terlihat dari misalnya yang ikut webinar rata-rata kalau parenting coba teman-teman bisa lihat pasti presentasinya lebih banyak perempuan gitu ibu-ibu meskipun memang kita memaklumi ya pada saat itu mungkin ayahnya sedang bekerja atau seperti apa tapi memang ini jadi PR besar buat kita semua nah dari kondisi itu terus kita harus bagaimana sebagai orang tua maupun di sekolah ataupun di rumah seperti itu bicara bagaimana sebenarnya ngomongin soal tips ya tapi kita back to basic ya kembali ke dasarnya dan kita sebagai mat muslim dibekali satu apa ya hal yang prinsipil gitu harus kita coba pahami nah mau tidak mau keluarga itu jadi tempat awal gitu ya anak itu dapat pendidikan seperti dalam Quran Surat At-Tahari Mayat 6 ya ya yuhalazina manu ku angfusakum wa ahlikum naro gitu ya jadi disini sudah diperingatkan bahwa keluarga itu perlu dijaga dari api neraka kan maksudnya apa maksudnya sebagai manusia gitu kita harus bisa menjaga keluarga kita gitu dari api neraka dalam arti harus menjaga keluarga kita dari perbuatan maksiat yang tidak baik dan merugikan diri sendiri maupun orang lain nah dari sini kita mesti sadar bahwa ternyata sekolah itu ya hanya perantara sebenarnya tapi yang paling utama itu di rumah gitu kalau kita lihat masalah di sekolah itu 80% itu pengaruh keluarganya besar banget jadi misalnya ada anak di sekolah atau di santren gitu misalnya anaknya hyperaktif atau mungkin anaknya cenderung gak punya etika nah saya pernah juga dapat beberapa kasus dimana anak itu gak sopan sama guru gak sopan sama temen ternyata pes digali Pak saya gak tahu apa itu ngomongnya kasar terus gak nunjukin adab yang baik artinya apa tindak laku anak-anak itu tergantung dari keluarganya maka saya seringkali bertanya ketika ada anak yang sedang punya masalah kondisi keluarganya seperti apa gitu itu sangat berperan penting ya dalam perkembangan anak di sekolah maupun di rumah itu sendiri jadi memang jadi PR kita bareng kadang memang ada hal yang harus kita sadari bersama bahwa ternyata sekolah itu hanya perantara selebihnya di keluarga yang sebagai dasarnya seperti itu nah kalau ngomongin jadi konsulor sebenarnya secara secara definisi kalau konsulor itu memang adalah seorang profesional jadi seperti psikolog tapi mungkin beda ranahnya tapi kalau secara fungsi memang orang tua itu mesti jadi konsulor dalam arti harus bisa memahami anaknya sebagai individu yang unik individu yang berpotensi dan juga individu yang mesti dipahami nah pertama yang jadi syarat kalau misalnya kita sebagai orang tua yang menjadi konsulor bagi anak kita sendiri kita mesti mandang anak kita sebagai individu yang dinamis jadi maksudnya dinamis itu gini anak kita tuh pasti berubah ada kalahnya baik ada kalahnya melakukan kesalahan ada kalahnya sedang melakukan kesalahan ada kalahnya kembali menjadi baik dan seterusnya atau mungkin bisa konsisten sama seperti iman kita naik turun misalnya lagi naik atau lagi futur nah itu juga kita rasakan sama anak-anak kita pun ada kalahnya misalnya lagi rajin belajar rajin tapi ada kalahnya lagi drop seperti itu dinamis jadi gak statis gak lurus ada kondisi kayak gitu nah itu jadi kesadaran penuh kita kita akan memandang anak kita sebagai manusia yang dinamis sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan masalah anak kita tenang itu dulu sih jadi paling utamanya adalah kita mandang bahwa anaknya pasti berubah jadi kan ada banyak orang orang tua yang pak kenapa ya anak saya tiba-tiba berubah semenjak masuk sekolah ini padahal dulu gak kayak gitu nah dari sana sebenarnya orang tua sudah tidak dinamis memandang bahwa anak itu sedangkan kita mesti sadari juga bahwa ternyata anak-anak itu anak remaja terutama perubahannya signifikan rasis pengaruh lingkungan pengaruh sosial media dan seterusnya nah menjadi konselor di keluarga itu juga kita ngomongin soal cara ngomong komunikasi jadi kunci utamanya pendampingan dan revokasi sangat diperlukan maksudnya kayak contoh misalnya gini anak kita punya masalah kan ada orang tua tuh dua tipe eh tiga tipe tiga tipe orang tua dalam mendampingi masalah anak pertama tipe orang tua ikut campur orang tua ini ikut campur sampai memberitahu harus kayak gini nanti ibu yang datang atau bapak yang datang ke orangnya jadi ikut campur sampai benar-benar menyuruh gitu ya datang ke sekolahnya positifnya adalah ini orang tua punya peduli yang sangat tinggi tapi negatifnya anak jadi gak belajar menyelesaikan masalah jadi seolah-olah kayak gak percaya sama anak seperti itu yang kedua tipenya adalah tipe orang tua yang cenderung mensupport dari belakang kayak mendengarkan dulu memberikan saran-saran yang dibutuhkan sama anak itu sehingga nanti yang menghadapinya anak sendiri positifnya positifnya berarti anak belajar mandir belajar untuk bisa menyelangani masalah sendiri negatifnya kadang nih kadang anak itu gak kekontrol nah tapi yang terakhir ini yang apatis ini yang sangat mengerikan jadi bodo amat sama masalah anak jadi harus saja sendiri nah ada yang seperti itu jadi kita mesti memahami tiga situasi itu dan sepertinya menurut saya sih yang paling ideal itu yang kedua jadi kita mencoba mendengarkan anak dan mendorong untuk menyelesaikan masalah sendiri meskipun mungkin lepas kontrol tapi setidaknya kita percaya sama anak itu kalaupun ada kabar-kabar lain kita bisa mengevaluasinya yang terakhir menjadi teman bagi anak remaja jadi kalau anak remaja itu seneng banget buat jadi teman kita gitu bukan buat jadi kayak orang tua yang sifatnya kayak lebih dewasa banget saya sebagai contoh gini saya anak saya sebenarnya masih kecil ya masih usia 4 tahun gitu anak saya suka bobo-boy gitu nah saya sampai mempelajari gitu ya bobo-boy itu ada elemen apa saja gitu dan akhirnya saya sama anak kadang suka pura-pura kayak berantum gitu kayak pura-pura kayak tarung gitu ya saya bobo-boy apa anak saya bobo-boy apa nah itu dari konteks komunikasi anak-anak tapi kalau anak remaja misalnya anaknya sukanya anaknya sukanya misalnya main game online sesekali kita mesti minimal main lah sekali atau mungkin kita coba lihat game itu apa sih gitu gamenya apa yang dimainin dan apa sih dampak baiknya jadi sehingga anak itu merasa dihargai merasa bahwa ayah atau ibu saya tuh paham tentang saya seperti itu nah bicara soal tadi ya soal kita ingin jadi konsuler di keluarga kita dan memahami anak kita kita juga mesti paham bahwa dalam teori Maslow nih jadi wah ini agak berat tapi sebenarnya saya singkat aja ya jadi ada lima tahapan yang sangat dibutuhkan oleh anak secara psikologis gitu meskipun sebenarnya ada kontroversi ini jadi teori Maslow itu kan ini ada lima ya satu dari tiga empat lima dari psikologi sampai saat aktualisasi sebenarnya semenjak Maslow meninggal itu muncul satu lagi di atas self transcendental atau kebutuhan akan ketuhanan ya atau tentang eksistensi jadi sebenarnya yang disayangkan adalah kenapa kebutuhan akan ketuhanan itu di paling atas sedangkan sebenarnya seharusnya itu paling dasar banget jadi kan kalau kita imannya sudah kuat atau dalam arti kita secara kebutuhan apa ya istilahnya dari hati kita sudah tenang kita sudah rajin ibadah tentu ke depannya pun insya Allah dimudahkan gitu tapi saya gak akan jauh bahas kesana cuman yang pasti nih ya ini basic sekali anak laki-laki terutama jangan ajak anak laki-laki ngobrol bareng kalau dia masih lapar contoh misalnya gini kita mau negur anak laki-laki kita misalnya anak remaja dia tuh lapar kondisinya nih tapi kita nasehatin wah itu berontak yang ada atau gak dengerin nah solusinya adalah ajak anaknya makan bareng di luar misalnya main ke resto atau misalnya main ke kedai atau kedai kopi atau mungkin anaknya suka makan dimana ajak makan baru setelah perutnya terisi ajak ngobrol perlahan kalau anak perempuan cenderung seperti butuh diperhatikan secara kayak misalnya matanya ditetap gitu terus kayak kita benar-benar secara perhatian itu full gitu seneng kalau orang tuanya itu full memerhatikan wajahnya badan kita menghadap ke anaknya kebutuhan akan keamanan kenyamanan dan diterima seperti itu dan yang paling utama ya ketika anak sudah laparnya sudah terpenuhi kemudian sudah aman merasa nyaman merasa tenang karena orang tuanya perhatian terus merasa bahwa dicintai sama keluarganya dengan cara apa dengan cara diapresiasi dan juga kebutuhan untuk diterima ini yang kadang jadi sesuatu yang gagal di anak misalnya anak itu sudah berusaha semakin mungkin tapi masih belum diterima sama keluarga usahanya karena anaknya dirasa belum seperti orang yang dibandingkan misalnya dibandingkan sama saudaranya yang sudah misalnya sudah kuliah oh lihat tuh dia sudah hebat gak kayak kamu itu sebenarnya estim neednya berkurang ya yang membuat dia gak berani buat aktualisasi atau bergerak lebih banyak lagi seperti itu nah setelah itu nah setelah kita tahu apa urutannya ada satu prinsip disiplin positif yang saya senang banget ketika dengernya adalah koneksi sebelum koreksi ya ini nyambung sama yang tadi sebenarnya jadi ketika kita ingin mengingatkan anak kita misalnya anak kita wah anak remaja di sekolah nih adik ngerokok gitu apa yang kita lakukan kan kadang kalau secara emosional marah gitu ya kita bisa aja marah langsung kamu ngapain gitu apa gunanya rokok rokok itu tidak berguna gitu ya malah menurut fisik kamu secara logik iya gitu memang betul gitu tapi secara emosional anak akan merasa bahwa maksudnya apa sih pak gitu ya jadi kayak kita tiba-tiba datang menegur dengan kondisi anak itu sedang butuh pemahaman gitu jadi kayak gak koneksi aja makanya sebelum kita menegur kita coba koneksi dulu saya kayak nanya-nanya udah berapa lama kamu ngerokok misalnya baru sih pak gitu ya rokok apa emangnya rokok ini pak oh beli dimana gitu ya terus jadi gali sampai menemukan titik dimana dia akan bercerita gitu ya pak sebenarnya saya ngerokok karena stress gitu ada saya sering kali menggunakan teknik itu kepada anak remaja jadi ketika ada anak yang misalnya ketahuan menonton video misalnya video atau mungkin menonton hal-hal yang negatif saya tanya itu kamu sejak kapan terus kamu nontonnya dimana sama siapa terus kamu waktu itu apa dampak lain akhirnya dia cerita gitu pak sebenarnya saya diajar sama teman saya gini jadi kan kebongkar tanpa kita harus memarahi kecuali nah kalau saya sih bertingkat ya jadi mengingatkan itu bertingkat yang langsung dia bertingkat pertama yang harus dulu kedua agak agak penekanan yang ketiga itu keras ya kita dalam arti menegaskan bahwa kamu itu salah dan yang terakhir yang terakhir ada yang memang benar-benar fatal kursial kita bisa langsung marah seperti itu karena marah yang dibenarkan ya maksudnya marah yang diharuskan kita harus marah sebagai guru atau sebagai orang tua nah jadi itu tergantung juga kasusnya seperti apa ya kalau kasusnya udah berat banget itu lain hal lagi ya beda soal lagi jadi koneksi sebelum koreksi pahami anaknya dulu kenali anaknya dulu dan kita sadari anaknya punya kelebihan apa apa yang dia rasa jadi hambatan hidup dia kita bantu seperti itu nah kenapa sih mesti counseling gitu ya kan counselor itu skillnya adalah counseling ya gitu atau orang tua juga sebenarnya bisa saja secara fungsi mungkin ya secara fungsi bisa melakukan keterampilan komunikasi counselingnya jadi kalau counseling secara umumnya mungkin karena hubungan ayah dan anak atau ibu dan anak itu komunikasi itu mah komunikasi intern ya intern keluarga beda lagi kalau counseling ranahnya udah ranah problem yang memang membutuhkan penanganan khusus seperti itu tapi mungkin dari segi keterampilan komunikasi yang bisa kita cek nah counseling itu beda sama curhat makanya banyak diskusi kalau masih yang ada guru bekama cuma dengan masalah anak aja padahal counseling itu berat ya jadi kita mesti paham harus sadar sabar banget bahkan anak nangis tuh tungguin aja sampai kita dampingi dia sampai benar-benar bisa pulih seperti itu konsentrasi juga jadi makanya kalau mau counseling anak itu lagi kondisi capek lelah itu lebih baik dihindarkan ya maksudnya kecuali kalau anaknya memang sedang sangat membutuhkan dan yang terakhir tujuannya mengendalikan atau mendorong perilaku siswa atau aktualisasi anak seperti itu nah yang terakhir ya Bapak Ibu dan semuanya bicara tips nih saya singkat aja jadi kalau ke anak kemaja gitu misalnya anak tuh misalnya ya kenakalan anak-anaknya misalnya sekarang tuh pacaran misalnya ya kalau kita tanya kenapa pacaran maka anak itu cenderung alasan-alasan yang umum ya normatif gitu jadi cenderung yang alasan-alasan ngeles mungkin bahasa gaulnya gitu tapi kita mesti ganti kata kenapa itu dengan apa misalnya atau bagaimana atau misalnya gini apa yang terjadi sampai kamu bisa jadi pacaran kayak gitu akan jadi apa yang terjadi sampai kamu bisa jadi pacaran kalau apa yang terjadi berarti kan maknanya anak akan mendapatkan informasi oh apa berarti kalau apa saya harus menjelaskan tentang apa ya kayak penjelasan saya yang real tentang alasan saya pacaran yang sebenarnya tapi kalau kenapa kayak misalnya saya nanya sama teman kalau misalnya di usia dewasa sih kalau dijawab kenapa itu memang betul akan rilihat gitu ya tapi kalau misalnya anak remaja cenderung memberikan alasan-alasan yang menurut mereka logik tapi menurut kita enggak juga gitu seperti itu jadi ubah kata apa eh maaf kenapa jadi apa dan bagaimana misalnya dia ngerokok kenapa sih kamu tuh ngerokok gitu ya saya kadang agak lobai mungkin kelihatannya ya jadi tertanyaannya gini eh gimana sih kok bisa misalnya gimana caranya kamu bisa jadi ngerokok seperti ini bapak penasaran kayak gitu apa yang bikin kamu jadi mau untuk merokok sementara teman-teman kamu yang lain cenderung enggak ngerokok kan disitu jadi ada kayak dialog yang dalam nah ini nyambung ke berikutnya ada dialog sokratik jadi kita ngajak dialog anak remaja itu memang berat dalam arti mesti sabar dan denger aktif listening gitu ya mendengar aktif jadi kayak kita enggak menjajah anak enggak nge-label anak sebagai orang yang salah dalam arti dia juga pasti punya hal yang bisa kita kembangin seperti itu dan berikutnya kita juga kalau sekarang mungkin anak remaja sekarang itu dipuji terbang dipuji mungkin jadi melayang dihukum jadi pembalasan sekarang ada konteks konteks disiplin positif prinsipnya yaitu dorongan bukan pujian kan kalau pujian gini misalnya anak kita itu anak remaja kita atau di sekolah dia dapat juara satu lomba apa misalnya lomba MHQ misalnya kan biasanya secara umum biasanya wah selamat ya kamu juara satu lomba MHQ selesai jadi udah beres tuh kan itu pujian tapi kalau pujian dapaknya seneng doang gitu kayak oh iya saya dipuji mencari puji tapi kalau lomba seperti ini kayak anak juara satu MHQ kita sampaikan dulu emosinya Bapak bangga sama kamu Bapak lihat kamu sudah latihan sangat keras selama seminggu kemarin dan akhirnya kamu menemukan nah kita sampaikan pujiannya akhirnya kamu menemukan apa yang kamu inginkan nah tapi sampai ini dorongan Bapak harap kamu bisa meningkatkan dan menjaga prestasi ini dengan baik supaya kamu bangga akan itu lebih dalam ya maksudnya tidak hanya sebatas memuji kayak sebatas wah selamat ya tapi kalau dorongan itu benar-benar si anak merasa dihargai sepenuhnya dan yang terakhir berikan konsekuensi logis bukan hukuman maksudnya apa jadi ini juga mulai diterapkan di sekolah saya gitu ya dimana ketika ada anak yang menanggar aturan kita coba membuat aturan-aturan yang cukup logik kayak misalnya gini anak terlambat hukumannya lari itu gak apple to apple gitu ya gak apa ya tidak sama dengan konteksnya jadi kalau misalnya waktu dibayar waktu misalnya anak terlambat 10 menit berarti kepulangan dia atau jam istrihat dia dipotong 10 menit seperti itu lebih logik ya anak pun akan menyadari bahwa oh iya emang iya saya salah gitu jadi dia akan menyadari kesalahannya karena emang konsekuensi logisnya juga gak masuk akal kayak misalnya ada anak yang berkata kasar terus dihukum push up gitu ya kan itu gak logik juga gak relate gitu ya jadi anak berkata kasar kalau saya biasanya anak harus bilang istighfar tiga kali kemudian berikutnya anak itu harus membuat sebuah artikel yang berkaitan sama kata itu supaya nanti anaknya sadar kalau apa yang dikatakannya salah seperti itu nah yang terakhir bapak ibu semua menutup sesi kali ini saya ingin ngajak refleksi ya sebenarnya tapi silahkan teman-teman boleh pilih ada 4 gambar gambar A B C dan D itu ada anak-anak disitu dan ada yang keluarga ada yang sendiri silahkan dipilih ya dan apa alasannya memilih gambar itu jadi ini mah random sebenarnya ya jadi silahkan boleh di kolom chat atau boleh langsung silahkan pilih satu gambar ini gambar A B C atau D dan beri alasannya kenapa memilih gambar itu gambar A B C atau D silahkan bapak ibu atau teman-teman pilih ya pilih sekiranya gambar yang sesuai keinginan teman-teman semua aja jadi dan berikan alasannya kenapa memilih gambar itu ini ada gambar A B C dan D seperti itu gambar A gambar A ya Pak Alvin oke kenapa gambar A itu mengingatkan masa lalu oke mengingatkan masa lalu ya jadi bapak ketika melihat gambar A ini langsung pilih karena ada masa lalu di bapak disitu ya betul pak betul insya Allah terima kasih Pak Alvin Pak Mustafid A katanya ya membuat anak-anak kriang gembira dan bahagia oke kemudian Bu Hety gambar C karena tampak ayah dan ibu kompak dengan dua anak insya Allah ya berarti positif semua nih ya oke berarti ada tiga pilihan ya oke Mas Fety gambar C karena terlihat bahwa orang tua ikut andil dalam setiap kegiatan anak dan seperti teman-teman mereka oke ya ini sepertinya lebih banyak di A sama C ya A lebih kebahagiaan dan C itu tentang kompakan orang tua dan juga anak-anaknya seperti itu nah disini kalau saya boleh jujur sebenarnya di semua gambar ini saya sangat tertarik dengan gambar D sebenarnya Bapak Ibu sekalian barangkali terlihat seperti tidak ada kecarian tidak ada kebahagiaan gelap padahal dia sedang ada di keramaian tapi dia asik bermain game online bagi kami atau bagi saya anak itu kadang ada kondisi dimana dia lagi down lagi drop lagi benar-benar membutuhkan pemahaman yang dalam kan tadi mungkin tidak kepikiran ya bahwa dari semua gambar ini ada yang sangat bahagia dengan caranya sendiri yaitu dengan dia bermain game online nah mungkin terlihat oh ini anak kok main gadget terus Bapak Ibu gimana kalau ternyata anak ini adalah korban broken home gimana kalau ternyata anak ini adalah anak yang sedang depresi total sehingga dia membutuhkan hiburan gitu dan saat itu hiburannya adalah main game gitu jadi saya ingin coba share bahwa karena anak itu dinamis banyak perubahan yang signifikannya kita mesti mesti juga sadar ada kondisi anak itu akan down drop gitu ya gagal jatuh gitu dan mereka juga punya cara tersendiri untuk bisa merelaksasinya yang cara-cara yang baik terutama ya tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain baik nah terima kasih banyak untuk kesempatannya itu saja dari saya barangkali mau bersulterahmi tentang tentang dunia psikologi anak remaja boleh atau mungkin tentang BK di sekolah boleh silahkan saya sangat terbuka di Instagram saya terima kasih saya kembali lagi kepada moderator Mbak Sefdy Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Alhamdulillah Jazakumullah Khair Pak Usad Fikri atas pengaparan yang sangat luar biasanya izin Sefdy menyimpulkan bahwa sebagai orang tua itu kita menanggapi anak ada tiga tadi disampaikan bahwa idealnya orang tua itu mensupport gitu dari belakang tidak ikut campur agar anak itu lebih kritis untuk menanggapi permasalahan yang dihadapi dan setiap anak pun untuk memahaminya pasti memiliki perbedaan gitu itu membutuhkan skill untuk kita dapat memahami anak seperti itu dan lanjut memasuki sesi tanya jawab mungkin disini ada ibu-ibu atau bawa-bawa dan teman-teman semua yang mau bertanya memiliki pertanyaan langsung aja di kolom komentar atau langsung rest hand boleh dipersilakan untuk tiga penanya maksimal selamat menikmati baik disini ada pertanyaan dari Ustadz Fajar Ramadhan gimana cara orang tua berkomunikasi dengan anaknya yang usia 20-an tahun yang konon usia tersebut juga dikenal dengan quarter life of crisis sekaligus gimana caranya biar fase quarter life of crisis itu tidak menjadi hal yang negatif bagi remaja yang menuju dewasa awal itu saya mungkin dipersilakan untuk menjawab ya baik terima kasih Ustadz Fajar jadi kalau misalnya anak sudah usia 20-an artinya sudah masuk dewasa awal sebenarnya menuju ya dewasa awal jadi sudah ada masa peralihan dari remaja akhir ke dewasa awal yang dimana secara pemikiran pun sebenarnya sudah mulai matang tapi secara pengambilan keputusan pengambilan keputusan itu ada ada apa ya kayak keraguan yang muncul nah gimana cara kita untuk mengajak dialog ya atau berkomunikasi dengan anak di usia 20 tahun ke atas ya nah saya sebenarnya 20 tahun ke atas nih tapi pada intinya kalau misalnya kita lihat ya anak-anak sekarang itu senang diajak dialog yang mendalam sedalam-dalamnya maksudnya apa maksudnya kita terus bertanya sampai anak itu mengungkapkan perasaan yang sebenarnya ada dalam contoh gini misalnya anaknya bingung mau kerja atau mau menikah atau misalnya mau apa ya dia punya cita-cita apa di usia 20-an terus dia memunculkan reaksi seperti kayak cemas gitu kayak duh saya sebenarnya ragu gitu ya untuk menjelaskan ini kepada bapak misalnya nah contoh misalnya gini anaknya pengen kuliah lanjut misalnya terus ibunya sudah mendorong ayo nak bisa kamu sebenarnya bisa terus kalau kita hanya menjawab misalnya anaknya menjawab tapi aku bingung udah yakin aja nah anak di usia 20 tahun ke atas merasa bahwa ketika dilihat respon seperti itu hanya sebatas yaudah gitu saya berbicara saya berbicara sama orang tua dengan respon yang sederhana akan memunculkan reaksi dari anak yang sederhana yaudah gitu berarti percakapannya selesai tapi kalau misalnya gini contoh contoh misalnya tadi ya kuliah lanjutkan anaknya ragu kita bisa menanyakan kembali apa yang bikin kamu ragu ya sebenarnya ragu karena banyak pilihannya mah misalnya pilihannya ABCD dari tiap terus kita tanya lagi dari tiga pilihan itu mana yang paling bikin kamu semangat buat ngejar itu saya sebenarnya pengen ke universitas A lanjut S2 tapi saya keunggap tuh tapi ternyata biayanya mahal oh ngomongin biaya ya nah kan itu udah mulai ada tarikan ya orang tua pasti juga berurusan soal biaya kalau anaknya belum menikah misalnya ada tanggungan kan emang apa yang kamu sulit dari biayanya emang berapa biaya kan akhirnya terbuka tuh wah makin dalam makin dalam munculah satu kondisi dimana itu jadi bersatu maksudnya gini kayak orang tua juga gak paham kondisi anak anak juga mulai punya trust kepercayaan sama orang tua sebagai pendamping di fase quarter life fase quarter life krisis sebenarnya kenapa sih quarter life krisis itu kesannya jadi negatif menakutkan ya ini karena dinarasikan sama media ya maksudnya kayak wah quarter life of krisis itu kondisi dimana anak-anak dewasa awal krisis sebenarnya gini itu semua tergantung dari sudut pandang anak dewasa awal orang dewasa awal itu sendiri jadi untuk cara menghadapinya berarti harus banyak-banyak dialog banyak-banyak mendengarkan orang banyak-banyak kita dorong memotivasi untuk bisa mendapatkan aktualisasi terbaiknya jadi terus diajak dialog sampai dalam banget seperti itu begitu sudah ada satu lagi dari Ustaz Fajar Ustaz Fajar memiliki dua anak sedangkan ayah punya generasi milenial adakah model pendidikan yang tepat untuk generasi alpha ini ya sama berarti jadi ya kita kita sama ya jadi memang anak generasi alpha itu namanya juga alpha ya memang ada satu tahap berpikir yang itu one step ahead jadi itu langkah lebih maju dari anak kecil seusia kita dulu anak kecil sekarang itu memang udah ngerti langsung kayak megang HP tau gitu ya pengoperasinya seperti apa udah di era digital seperti ini memang kalau saya pribadi ya termasuk aliran yang membolehkan anak memegang HP dengan batas jam tertentu tujuannya apa tujuannya supaya anak juga terfaham dan tahu belajar untuk mengelola diri belajar aturan belajar untuk bisa kayak tahu dunia luar tapi kita batasi contoh misalnya anak nonton Youtube Youtube-nya jangan Youtube biasa kan Youtube-nya Youtube Kids misalnya memang kita bisa memantau disitu tapi tidak semua Youtube Kids juga baik karena ada konten-konten yang cenderung misalnya menyakiti seseorang anak kecil padahal anak kecil itu konteksnya jadi kalau misalnya model pendidikan yang tepat di generasi apa adalah model yang tentu menyesuaikan dengan perkembangan zaman jadi kalau sekarang anak-anak sudah melek HP yuk kita dorong supaya bisa mengendali supaya tidak kebebelasan dan bisa menjaga ritme hubungan kita sama anak tapi sebenarnya sih lebih bagus lagi kalau itu yang apa ya kayak lebih baik sih nonton bareng aja gitu ya kayak apa kalau misalnya anak saya kan laki-laki nih gitu ya kalau misalnya kalau berbedaan alpha dan millennial itu lebih fokus di anak millennial itu udah paham gimana caranya kayak bukan udah paham kayak ngerasain dulu gimana jadi anak gitu ya dan ingin mengubah gitu ingin mengubah pola baru maksudnya ingin mengubah pola yang baru dan dirasa lebih baik dari sebelumnya dan ingin anaknya itu lebih baik juga nah tapi kalau saya pribadi kalau misalnya di generasi apa ini karena mereka cenderung melek teknologi gitu ya kemudian cenderung kayak lebih dekat dengan dunia baru gitu ya dan kritis kayak pendengar yang baik juga gitu wah pokoknya modelnya kitanya harus banyak berdialog sama anak jadi terus diajak dialog diskusi gitu bahkan kita cerita biarin aja dia cuma dengerin juga gitu jadi itu jadi satu model yang bisa kita coba gitu ya jadi menjadikan anak kita sebagai partner yang sifatnya masih pasif mungkin ya kalau untuk pasif itu maksudnya tidak terlalu mendalam jadi sifatnya basic aja kayak gitu sih kalau begitu sifat mungkin itu usah di sini saya tutup dulu pertanyaannya karena udah ada dua penanya di sini dari Ibu Heti Ibu Heti bagaimana cara mengingatkan kepada anak yang sudah kecanduan bermain HP supaya mereka mengerjakan kegiatan positif daripada main HP begitu monggo dia menjadi berbahasa kasar dan seterusnya nah itu kita perlu mendalami dulu nah tapi sebenarnya kita bisa aja jadi kayak masuk ke duniannya gitu dengan bukan berarti anak tuh jadi gak main HP tapi lebih kepada anak tahu kapan main HP kapan gak main HP seperti itu jadi sebenarnya sih cara mengingatkannya lebih ke dialog aja kita nanya aja ke anak kan gini jadi ada kadang ada gini ada anak-anak itu tahu pola kita marah tahu pola kita ngingetin kalau kita misalnya misalnya namanya Andi Andi udah ibu bilang jangan main HP terus itu gak akan digubris ya maksudnya anak udah tahu polanya oh ibu marah tapi nanti saya juga boleh main lagi atau ah ini udah udah balas marah-marah terus jadi cenderung mengingatkan tapi gak masuk ke anak nah tapi secara otak tuh sebenarnya mau respon dengan ada komunikasi yang gak biasa nah ini menarik nih kayak misalnya contoh gini biasanya kan kita marah kayak tadi misalnya Andi udah ibu ingatin jangan main HP terus kamu ini waktu sayang kamu daripada main HP mending ngajarin hal yang positif coba diubah dengan seperti ini kayak kita duduk di sampingnya terus kita sekali kayak nanya wah kayaknya seru nih main apa Andi ini mah main Mobile Legends misalnya oh gitu emang seru ya emang apa sih serunya dari Mobile Legends jadi kita sebenarnya ingin negur tapi kita kayak narik dulu gitu narik dulu supaya dianya masuk ke percakapan kita baru di akhir kita bilang seperti ini apakah kamu gak capek main HP terus kayak gitu jadi anak berpikir kan ntar mah satu match lagi gitu ya iya Muhammad tau tapi satu match lagi ya janji ya iya mah siap nah kan ada kesepakatan ada komunikasi yang enak ya yang diterima sama orang tua maaf sama anaknya dan orang tua juga jadi punya tenangan oh iya anak saya selesai selalu main ini itu dibangun kalau terus-terusan dibangun anak pun akan sadar bahwa dia harus tahu kapan main HP boleh kapan gak juga seperti itu bukan lebih gitu sih jadi lebih fokus ke caranya pakai cara-cara yang baru ya tadi kayak duduk di samping coba helah nafas gitu atau ada cara yang lebih menarik nih yaitu cara kita duduk di sampingnya diem doang cuma ngeliatin doang gitu ya terus pas dia nanya mama apa liat-liat gitu enggak mama herannya sama kamu kamu kekuat ya main HP lama-lama kayak gitu nah kan apa sih ma aku kan cuma bentar gini ada anak tuh berdali pasti kita kalau negara anak-anak tuh pasti beralasan lebih gitu sih terima kasih baik itu mungkin Bu Yeti atas jawabannya dan dilanjut pertanyaan terakhir tentang relationship ini Ustaz gimana caranya kita menghadapi lingkungan yang toksik sedangkan kita tidak bisa terlepas dari lingkungan itu karena masih ada ikatan teman atau teman kuliah atau kerja gitu seperti itu oke menarik nih jadi kalau kondisinya kayak gini saya mau nanya sama Pak Alvin apakah kalau Bapak termasuk orang yang tidak enakan Pak kayak misalnya gak enak nolak teman gak enak nolak ya betul ya kalau misalnya seperti itu memang kita akan terus terjebak seperti itu jadi kuncinya sebenarnya lingkungan toksik itu adalah misalnya lingkungannya toksik terus kita tuh gak bisa terlepas dari hal itu karena kita berteman sama mereka bukan salah mereka sebenarnya karena mereka mah gak bisa kita kendaliin mereka gak bisa kita kayak udah kamu jangan kayak gini boleh kita seperti itu tapi kan itu kita gak bisa nganggalkan mereka nah makanya yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri sendiri kayak contoh kita belajar asertif belajar kayak menolak contoh gini emang sih gak enak di hati kayak kita mulai nolak ajakan teman main yuk disini yuk misalnya misalnya main yuk kemana ke tempat yang mungkin gak biasa atau itu cenderung merugikan kamu misalnya nah kan kita pasti punya pilihan kan pilihan satu kita jauh biyah dengan kondisi kita ikut karena terpaksa karena takut dijauhin karena takut nantinya saya gak dianggap solid saya gak dianggap teman yang baik maka akhirnya saya memilih jalan buat milih iya itu kalau yang milihnya iya menyetujui untuk ikut ke tempat A tadi yang kedua nah ini bilang tidak gitu ya enggak dengan alasan yang baik dan logik kayak contoh enggak aku harus kegiatan tugas dulu sok aja berangkat maaf ya ucapin maaf di akhir nah dari kedua hal itu kan dua-duanya sama gak enak kan sama-sama gak enak kan jadi tapi kita cari yang ketidak enakannya itu sedikit yaitu yang memilih tidak kenapa saya bilang sedikit gini kan kalau kita jawab iya terus kemudian kita jadi terpaksa ikut itu kayak memupuk ketidaksukaan situasi yang sebenarnya kita setujui gitu kita menyetujui kita bilang iya padahal enggak iya terus sampai akhirnya kita jadi manusia yang tidak punya kayak kita jadi orang yang cenderung ikut arus orang lain gitu yang bikin kita gak jadi gak yakin sama apa yang kita pikirkan nah tapi kalau misalnya kita berani nolak sekali gak karena aku harus kegiatan tugas dulu cobain deh kayak misalnya nanti ada perasaan kayak gak enak aduh ngerasa bersalah kayak gak dianggap solid tapi boleh jadi jalan kita untuk bisa lebih prinsipil sama apa yang kita pikirkan kayak gitu kurang lebih gitu sih jadi kita mesti untuk mencoba untuk tegaan ya jadi nolak aja gitu ditolak nah pak kan ngomong tuh gampang misalnya ngomong bilang aja nolak tapi ini butuh praktek yang pertama disadari adalah kalau misalnya terus-terusan ada di situasi seperti itu ya kayak memupuk aja terus memupuk memupuk ketidaksukaan situasi dengan situasi yang kita setujui gitu ya kan kita gak suka situasi pertemanan itu toksik ya tapi kita setujui kita ikut kita ikut kita ikut nah saya cenderung orang yang gak setuju dengan statement kita tuh gak boleh pilih-pilih temen itu kan orang tua beberapa orang tua atau banyak orang tua yang bilang kayak gitu ya nah kamu tuh harus pilih-pilih temen gak boleh kamu tuh eh salah-salah maaf terbalik kamu tuh jangan pilih-pilih temen gitu ya berteman lah sama semua orang gitu justru nah justru saya termasuk orang yang cenderung memilih temen gitu lebih baik pilih temen gitu ya karena apa? karena kita harus lihat temen yang menguntungkan kita bukan berarti kita cari keuntungan dari temen tapi temen yang itu gak merusak diri kita sendiri lah terus berarti kita harus memusuhi orang lain dong gak juga gitu tapi kita punya batasan disitu punya batasan sama temen yang lain tapi kita punya rasa spesial sama temen yang kita anggap itu punya dampak positif kurang lebih gitu sih baik Ustaz ada satu pertanyaan lagi boleh ini dari Pak Din izin pertamanya Ustaz pertama bolehkah anak merasa kecewa atas perceraian orang tuanya dan yang kedua menjaga komunikasi yang baik antara orang tua yang sudah bercerai dengan anaknya itu padahal hatinya sama-sama anggan untuk menyampa terlebih dahulu Ustaz syukur ya baik ini cukup berat ya saya kalau dengar ada anak yang orang tuanya bercerai itu sedih banget karena kayak putus tali udah putus tali dengan keluarga itu berat banget ya kayak gak ada jalan pulang kembali gitu ya karena saya tadi bilang kan pendidikan pertama itu adalah keluarga ketika keluarganya hancur atau dalam arti perceraiannya cukup tidak baik gitu maka anaknya pun terbengkalai nah tapi kalau kondisi disini saya ingin coba statement ya bolehkah anak merasa kecewa atas percaya perceraian orang tuanya boleh boleh banget bahkan sudah seharusnya kecewa kenapa kecewa karena gini karena tapi tergantung ya maaf kalau misalnya ada kondisi-kondisi misalnya perceraiannya diharuskan ada perceraian karena adanya KDRT misalnya ya atau karena adanya hal-hal yang itu cendung merugikan salah satu pihak dan anaknya tahu maka anaknya berhak untuk menginginkan untuk perceraian orang tuanya tapi kalau misalnya anaknya kecewa karena sesuatu boleh gitu ya karena itu udah jadi apa ya kayak jadi tabiatnya anak aja gitu anak kan dulu melihat orang tua harmonis penuh canda tawa gitu ngobrol tapi ketika melihat bercerai kecewa itu wajar kayak kita misalnya gini saya mau nanya sama Bapak Ibu disini kira-kira kan misalnya Bapak Ibu suka sama misalnya suka sama tokoh orang nih contoh misalnya si A atau artis namanya A atau public figure namanya A nah A ini kita lulukan gitu ya wah hebat dan seterusnya tiba-tiba si A ini melakukan hal yang cenderung apa ya menyakiti perasaan kita kayak dia melanggar aturan atau dia mungkin cenderung kayak berontak kita kan jadinya seolah-olah kayak kecewa nah itu jadi kayak seperti itu kurang lebih jadi boleh karena itu udah perasaan natural bagi anak tapi kita pun harus membantu mengendalikan anak untuk rasa kecewanya nah karena rasa kecewa itu kalau dalam ya semakin dalam rasa kecewa kan itu ada dua opsi jadi keinginan untuk prestasi atau keinginan untuk mengubah keadaan atau keinginan untuk beras dendam gitu jadi dendam atau mengubah keadaan itu sih jadi menariknya kalau ada anak yang mengubah keadaan itu positif kan tapi bahayanya kalau jadi dendam jadi kita mesti mengelola rasa kecewa anak nah saya biasanya pakai rating scale kayak contoh misalnya oke kamu merasa kecewa ya sama orang tua kamu bercerai dari angka 1 sampai 10 1 kamu sangat tidak kecewa 10 sangat-sangat kecewa ada di angka berapa level atau angka kecewaan kamu sama perkecewaan orang tua kamu misalnya dia jawabnya 3 pak berarti kecewanya gak terlalu besar tapi kalau 10 nah 10 pak wah itu kita mesti gali apa yang jadi alasan dasar kenapa yang sangat kecewa seperti itu itu pertama yang kedua gimana cara menjaga komunikasi yang baik antara orang tua yang sudah bercerai dengan anaknya padahal hati sama-sama untuk menyapa terlebih dahulu ini yang berat jujur saya tiap menangani anak yang broken home yang paling berat adalah ketika menghubungkan anak dan orang tuanya yang keduanya juga berkomunikasi tapi ada satu trik ya kalau itu di lembaga formal gak ada salahnya buat mengundang orang tuanya dan mengundang anaknya untuk berbicara di ruang BK misalnya ya atau bersama wali kelasnya tapi kalau misalnya ini konteksnya orang tua atau di pesantren atau misalnya wali asuh ini mesti ada semacam penggalian dulu apa yang menyebabkan anak ini enggak untuk berkomunikasi sama orang tuanya kan itu kuncinya ya sebenarnya kalau menjaga komunikasi yang baik itu bukan tentang cara komunikasi tapi kita sudah beres dulu dengan masalah merekanya ya mereka wajar aja mungkin anaknya wajar aja gak ada keinginan buat komunikasi karena traumatik perceraian cerainya karena contoh ya ayah selingkuh atau ibunya selingkuh anaknya lihat nah itu kan traumatik ya yang bikin gak percaya sama dua-duanya atau salah satunya itu terus misalnya ada pertengkaran tuh ngeliat langsung itu traumatik dan akhirnya anaknya jadi ngerasa saya gak perlu komunikasi sama orang tua nah itulah yang jadi mengerikannya dan jangan heran kalau sekarang banyak anak-anak yang jadi belok jadi LGBT kemudian jadi rebellion yang tadi itu kurang lebih salah satunya karena gak jauh dari orang tua dan pengaruh lingkungan juga kurang lebih gitu mbak mudah-mudahan saya terjawab dan kalau ada konsul lanjutan atau ngobrol lanjutan boleh silahkan di DM saja terima kasih baik Ustaz cekoran mungkin itu Pak Din atas pertanyaannya karena sudah di penghujung acara mungkin saya ditanya jawab ini saya sudah saya tutup jika ada pertanyaan monggo dipersilahkan untuk mendm langsung instagramnya atau minta nomor bisa konfirmasi kepanitian mungkin Ustaz ada closing statement di webinar siang ini ya konsistitannya untuk kita semua saya pribadi memang menjadi orang istilahnya memang berat bukan pekerjaan atau bukan suatu hal yang mudah bukan peran yang mudah karena banyak sekali tantangannya dan harus siap dengan segala macam problem yang ada maka ketika anak-anak kita misalnya punya masalah atau punya hal yang belum terungkap kita mesti sabar menghadapi hal itu tapi sabar pun tidak diam kita berikhtiar untuk mencari cara supaya anak kita tetap on the track dan tetap juga bisa dalam pendampingan kita kita mesti jadi orang atau pembelajar yang terus menggali informasi terkait bagaimana cara mengasuh atau cara mendidik anak yang baik kita juga jadi guru yang atau jadi orang tua yang mesti bisa berkomunikasi dengan anak yang baik maksudnya mesti bisa berkomunikasi anak dengan baik salah satunya dengan menjadi counselor di rumah jadi punya skill counseling dengan anak minimal mendengar aktif minimal mendengarkan anak minimal merespon anak dengan hal-hal yang manusiawi kayak misalnya anaknya merasa sedih kita respon dengan manusiawi anaknya sedih kita kasih tisu kita tenangin jangan ajak ngobrol atau kita coba ajak dialog yang menyentuh hati jadi koneksi sebelum koreksi dan berikan pujian maaf berikan dorongan bukan pujian lalu konsekuensi logis bukan hukuman terima kasih banyak mohon maaf jika banyak kesalahan kekurangan saya kembali lagi kepada moderator baik terakhir sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Wikri Fatur Rahman atas waktu dan kesempatannya dan juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang telah hadir di webinar Ramadan kali ini hingga akhir dan saya ucapkan juga kepada penitia pengurus saya Sanrumayatim Abu Hurairo dan Arrohimah yang telah memberikan wadah untuk kita semua untuk bersama belajar dalam mempersiapan diri membangun mahliga keluarga islami insyaallah saya selaku moderator undur diri mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan saya kembalikan ke MC bila hitafiq wal hidayah wa'afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh masyaallah syukuran kepada Mbak Septi sebagai moderator terima kasih Ustadz Fikri atas masyaallah semoga menjadikan kita paham akan bagaimana sih jadi peran ibu peran ayah untuk konser anak kita seperti itu ini sesi terakhir di sesi terakhir ini ada sesi foto ya mangga untuk teman-teman semua bisa on cam karena ini slide pertama kita akan foto ada dua insyaallah ya mangga bisa di on cam ya ya on cam terlebih dahulu mangga untuk semuanya bisa on cam ya nanti saya udah babanya bisa boleh senyum boleh gaya seperti apa boleh ya teman-teman oke satu dua tiga ya boleh dua kali ya setelah yang pertama barangkali mau ganti gaya ya satu dua tiga insyaallah ya lanjut ke slide yang kedua ya insyaallah yang kedua boleh ya apa namanya boleh ganti gaya juga ya satu dua ya terima kasih untuk sesi foto ini ya Alhamdulillah sudah di menghujung terima kasih kepada Ustet Rikri sekali lagi saya ucapkan kemudian kepada moderator kita Mbak Sepiani Tirdausi dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Akang Tetes sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Islami Tabir Ramadan ini siang-siang kayak gini masih semangat banget gitu ngikutin acara ini sampai selesai ya kita tutup acara ini dengan baca kalimat Alhamdulillah dan doa kapatul majlis Alhamdulillah saya doa ala ila 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 asafil kawatu belai saya sebagai MC mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih zin zin live maka wabarakatuh assalamualaikum selamat wajar 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 putih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati